Nama saya Muhammad Lido Ali, nickname saya Rida. Nama saya Danang Sigit Budianto, nickname Wibu. Nama Teriko Yonatan Gabriel, nickname Mobile Legends-nya Igon. Ya, nama saya Krishna Raffigirana, nickname saya Tekuwila, nama saya Derisha Bandi, nickname ML-nya Der. Nama saya Sarulkan, nickname saya Ijin. Kenal kan, nama saya Aryan Lazari, nickname saya Barbosa Zoldik. Terus kalau menurut kamu, nilai apa ya, kayak positif kamu, kayak sifat positif? Contohnya gimana, Kak? Saya orangnya humble, pendah hati, sesama orang. Si positifnya kalau bermain ya itu aja. Kayak lebih aktif ke bermain Mobile Legends. Pokoknya setiap hari ke KP lah terus, Kak. Perhatian. Kalau misalnya hal positif yang kamu lihat dari diri kamu, apa sih? Baik, sama kawan. Kalau aku tuh orangnya simple sih. Kak, nggak terlalu ribut gimana. Makan pun simple, apapun simple. Kalau nggak terlalu ya mau ada teman, ya mau ada teman, ada. Kalau nggak, ya nggak. Ya nggak terlalu terpaku. Ribut. Asik. Toxic. Toxicnya gimana nih? Toxic yang bat swajar yang biasa. Terus kalau itu apa, kalau dari diri kamu sendiri, pernah nggak sih ngalaman suka dukanya? Kayak misalkan pasti kan pernah kalah. Nyalah, nyalahin tim. Saya nyalahin tim dulu. Nah gitu, habis itu ada ya kawan yang nenangin. Jadi, jadi tenang. Habis itu main lagi, nggak gitu. Kalau dukanya ada juga sih. Kejaringan. Kadang suka ngejam kalau diberikan papan. Oh, internet ya? Paling maksimal internet di balik papan kan 32ms. Kalau main Mobile Legends. Bad mood misalnya lagi in-game gitu ya. Kalau dalam in-game sih biasanya dipendem dulu. Ntar kalau udah selesai biasanya bacot-bacotan sama yang ini. Di apa? Ya. Direndingin lagi. Sering kan berantem sama temen selain yang gimana. Yang nafsuan, yang bikin blunder-blunder gitu. Diobrolin lagi. Suka kan main tank. Suka maju-maju blunder gitu. Kalau misalnya di in-game, kamu orangnya yang tipe yang lebih ngarahin atau kamu yang kayak nuru? Ngarahin. Soalnya saya di mid. Lebih ngarahin. Tapi saya lebih ngarahin. Tapi saya juga minta pendapat. Untuk drafting, ya mungkin bisa dibilangin saya. Cuman saya yang menanya dulu dengan tim gimana yang baiknya untuk di mid laner dengan set lanernya. Kalau dalam tim yang ini, saya diarahin. Tapi kadang saya juga ngasih pendapat pakai faktor, cocoknya ini buat lawan. Iya, yang nginfoin sih. Iya, jadi ngarahin bisa dibilang juga. Soalnya kan kalau udah di info kan bisa ngasih tau ini ada di sini. Jadi biar dia enggak kena genking lebih mudah. Jadi bisa. Biasa aja. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kamu berarti tipe yang kayak nurut aja gitu. Bisa teman-teman bilang apa, kesini kamu ngikut gitu. Emang pertama kali main Mobile Legends atau sebelumnya ada main? Suka main juga, main game apa? Pertama kali sih main PB. Di situ main PB kan. Diajakin kawan-kawan main Dota. Habis Dota dulu. Baru lah diajakan. Soalnya bosan gitu main Dota ngabiskan duit gitu kan. Diajak main ML sama kawan-kawan sekelas tuh. Iya. Main game apa? Game Point Blank. Juga pernah. Kemarin kan dulu sempat main Dota. Berhali dari Dota situ. Ada Mobile Legends. Semenjak sudah season-season mulai naik kan itu semakin bagus sama Mobile Legends kan. Itu mulai tertarik. Sempat main Dota, cuman cuman sekedar main doang. Enggak pernah ikut rumah main? Enggak pernah. Lain Point Blank. Ayuden juga. Oh iya deng sih ya. Ayuden. Main PB. Duarnen. Dulunya main suka-suka aja Kak. Semenjak. Semenjak sekenal SOG mabar-mabar. Ya jadi bagus Kak. Apa aja sih yang udah kamu korbanin gitu untuk kayak jadi sampe sekarang pengen jadi properir? Kuliah. Waktu. Waktu tidur. Makan. Banyak lah Kak. Saya tidur tuh pengorban sampe subuh embun buat nge-push ring. Banyak sih. Misalnya contohnya yang kayak gini aja. Harus ada yang dikorbanin kalau buat kayak gini. Sabtu ini kan harusnya aku try out kelas 3. Udah aku korbanin. Baru sepertinya kayak waktu sama keluarga buat liburan atau apa lebih aku lebih ini lebih ke latihan buat persiapin semuanya gitu. Sejauh mana kamu ketika terjun ke sebagai professional player kamu bakal mau sampe mana gitu? Kayak ada gak sih impian sampe sejauh mana? Sampe yang tertinggi lah. Tertingginya misalnya? Kayak mana? Kalau buat saat ini sih, kalau buat saat ini target pengen masuk tim besar, pengen jadi pro player. Target selanjutnya kalau udah sampe jadi pro player pengen juara. Juara di turnamen? Turnamen besar, turnamen apapun. Misalnya gak mau yang tinggi-tinggi dulu, MPL tuh kayaknya terlalu tinggi dulu. Yang bawahnya lah, MGL. MGL. Iya. MPL. MPL? Iya. Juara MPL? Iya. Kalau bisa, kalau misalnya ada M1 lagi yang itu, turnamen. Itu kalau bisa. MPL. Juara ya? Juara. Itu saya impi di ikan. Juara. Juara ya?